Perhidupan perhidupan rapat kerja nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dimulai pada sore hari ini. Rekernas yang dihadiri oleh pengurus PDI Perjuangan se-Indonesia ini diadakan mulai 6 September hingga 8 September mendatang. Sebagai puncak rangkaian acara pembukaan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, saat ini tengah memberi pidato sambutannya. Dan kita akan menuju tempat acara berlangsung di gedung e-convention center Ancol Jakarta Utara sudah ada Ardia Rahma di sana. Untuk memberikan informasi jalannya acara Ardia. Ya rangka ini beberapa saat yang lalu rapat kerja nasional PDI Perjuangan baru saja dimulai. Dan Rekernas ini rencananya akan diadakan mulai dari 6 September hingga 8 September 2013. Dalam Rekernas ini hadir sekitar 1.330 kadar PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia. Dan termasuk para petinggi PDI Perjuangan mulai dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, Sekjen PDI Perjuangan Cahyo Kumolo, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, dan juga Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Dan saat ini Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sedang menyampaikan pidato politik. Ternyata memang cukup representatif untuk kita bersama-sama melakukan rapat kerja nasional yang ketiga ini. Di sini saya lihat hadir tadi para Gubernur, ada yang keliwatan Mbak Puan, nanti marah ada wakil dari Gubernur Capri. Beliau adalah seorang kader yang sudah cukup lama dan kebanggaan saya adalah sangat sabar untuk bisa menanti menjadi salah seorang eksekutif dari PDI Perjuangan yaitu Pak Suryo. Kalau yang lain tadi sudah disebut oleh Pak Pel, mana Pak Rustam? Ada? Pak Rustam ini pun kader lama yang juga dengan sabar menanti, akhirnya ketika Pilkada Bangka Belitung, saya tugasi beliau untuk menjadi wakil Gubernur. Tetapi yang selalu sering saya sebut, kita berusaha yang di atas juga menentukan. Jadi garis tangannya bahwa beliau harus jadi Gubernur. Jadi Bangka Belitung sekarang dimiliki oleh betul kader PDI Perjuangan, selamat Pak Rustam, beliau juga ketua DPD dari PDI Perjuangan. Lalu saya lihat di sini ada stok lama, tapi baru lagi, yaitu Pak Kwek Kian Gi. Pak Kwek ini lucu, dari dulu saya bilang kalau banyak yang mengeluh tentang beliau, saya bilang seperti tidak tahu saja Kwek Kian Gi. Beliau itu kan memang eksentrik, biar saja nanti kan kembali lagi. Lalu ada Pak Daibah Tiar, ketika saya menjadi presiden, saya meminta beliau untuk membantu saya di kabinet sebagai Kapolri, yang saya juga tidak tahu kenapa kok tiba-tiba tertarik kepada PDI Perjuangan. Saya selalu memanggilnya Adik Rohmin, garis tangannya beda dengan Pak Rustam, beliau pernah masuk pesantren, Menteri Kelautan dan Perikanan saya, dan sekarang menjadi salah seorang DPP dari DPP Hasil Kongres yang lalu. Nah kalau yang ini juga selalu ikut, selalu juga minta untuk hadir Menteri Pertanian saya, yaitu Bapak Profesor Doktor Bungaran Saragi. Sekarang ngurusnya orang hutan, saya juga sudah diundang, lalu ada juga yang selalu dengan setia mengikuti kami dari kalangan intelektual, yaitu Saudara Imam Sugema, selalu memberi masukan yang sangat baik. Hanya kemarin ini, ketika saya meminta masukan sebagai hal yang akan mungkin kita bicarakan nanti di internal partai, saya bilang kok pesimis banget ya, saya lalu mesti membacakan apa nantinya. lalu ada juga meskipun jauh, juga selalu kurang lebih ada di dekat-dekat kita, yaitu yang saya sebut Mas Soekardi Rinakit, juga minta diundang kalau Pak Sabam bukan orang lain, siapa lagi ya. Saya kira itulah mereka yang pada hari ini hadir untuk acara pembukaan, dan tadi kita telah menyaksikan mengapa saya memilih ketua MPR yang sekarang beliau tidak mau mengatakan mengganti Pak Almarhum Pak Tovek Kimas, tapi meneruskan, yaitu Pak Sidarto, mengapa saya beri tugas membaca Pancasila, karena ini senior paling, paling senior, karena ada di sini Bapak Ape Batubara, mungkin kalau dengan Pak Sabam, mana lebih senior ya. Lalu mengapa untuk membaca Dedication of Life dari Bung Karno itu justru Pak Jokowi, karena ya katakan itu sebuah makna bahwa sebuah regenerasi itu secara alami pasti berlanjut, tidak perlu tepok tangan dulu, karena saya ingin juga mengatakan gubernur-gubernur kita ini juga mereka adalah bagian daripada regenerasi yang memang dengan konsekuen dilakukan oleh oleh PDI Perjuangan. Itu adalah, kalau Bung Karno bilang itu adalah natur, natur itu alam yang harus melakukan hal itu. Nah jadi memang kalau kita mau menjalankan hal itu, ya yang mengikuti Rakernas ini juga harus menyadari bahwa Dedication of Life dari Bung Karno itu beliau mengatakan kan, tidak ada pikiran beliau akan menjadi presiden, menjadi presiden seumur hidup. Lalu setelah itu, karena sebuah peristiwa besar di negara ini, beliau dilengseng, dilengsarkan. Dan sampai sekarang, meskipun masih memenuhi ruang di negeri ini, tetapi belum ditempatkan pada sebuah posisi sentral yang dapat betul-betul memberikan sebuah pengayuman dan juga pemikiran-pemikiran beliau yang masih relevan, itu tidak pernah oleh generasi muda bangsa dilanjutkan. Saudara-saudara sekalian, kini izinkanlah saya memulai pidato saya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Merdeka! 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 Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Sehingga pada hari ini, kita kembali berkumpul dalam sebuah forum yaitu Rapat Kerja Nasional ketiga yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Bukan saja untuk menyisiri kembali perjalanan partai dan bangsa setahun terakhir sejak Rakernas II di Surabaya, tetapi lebih lagi untuk memetik pelajaran darinya dan menjadi sebuah bahan renungan, refleksi, dan bahan kontemplasi dalam menyusun jawaban-jawaban politik dari PDI Perjuangan guna menyongsong tahun 2014 sebagai tahun penentuan masa depan kita sebagai bangsa. Saudara-saudara, kita boleh berbahagia karena bisa mencapai usia 68 tahun sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat. Kita boleh berbahagia karena bisa mengucapkan dengan lantang dirgahayulah Indonesia. Kita berbahagia karena masih bisa memekikan dengan penuh semangat kata merdeka, dengan penuh keyakinan dan kebanggaan. Namun, dalam kontemplasi di usia yang ke-68 tahun ini, bangsa ini, kebanggaan di atas, kini kehilangan daya persuasi untuk membangun optimisme. Kita dihadapkan pada sebuah realita semakin merosotnya kedaulatan diri bangsa. Dalam bidang ekonomi, hal ini disimbolkan oleh melemahnya nilai tukar rupiah dan anjloknya negara naraca perdagangan kita. Sedemikian kronisnya krisis yang ada, sehingga tidak tersedia lagi ruang bagi bangsa ini untuk mampu memenuhi kebutuhan pangan secara berdiri di atas kaki sendiri bagi rakyatnya. Konsepsi berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi semakin jauh dari kenyataan. Bahkan, tempe seringkali digunakan oleh Bung Karno dalam karya-karyanya sebagai sebuah metafora ketika beliau dengan jengkel mengatakan kita ini adalah bangsa tempe mentalnya tempe untuk menggambarkan rendahnya kualitas kita sebagai sebuah bangsa kini bertambah lagi bersama-sama dengan tahu menjadi protet protet ketidak berdayaan kita sebagai sebuah bangsa merdeka hal yang lebih mengejutkan adalah kebijakan terbaru pemerintah yang untuk kesekian kalinya mencoba meredam kenaikan harga kedelai mengapa pilihan yang diambil hanya berfokus pada upaya menghilangkan seluruh hambatan impor dan bukannya beritiar meningkatkan daya produksi pangan kita meningkatkan produksi yang dihasilkan oleh petani kita hal ini menimbulkan pertanyaan kepada siapa sebenarnya pemerintah Republik Indonesia ini berpihak saudara-saudara warga bangsa yang saya cintai sebagai seorang pemimpin politik saya berharap agar krisis ini segera ditemukan jalan keluarnya saya berharap kondisi ekonomi segera pulih karena krisis yang ada punya implikasi berantai majemuk dan kompleks yang muncul sebagai bentuk hilangnya kemandirian bangsa yang kemudian meluas pada spektrum kemiskinan kemiskinan tidak lagi bersifat material semata tetapi masuk menimpa dasar-dasar moral etik dan karakter kita sebagai bangsa dalam rangka kontemplasi ini saya teringat bagaimana Bung Karno membayangkan posisi fundamental dari kemerdekaan bagi sebuah bangsa yang digambarkan sebagai sebuah jembatan emas bayangkan saja untuk datang ke sebuah negara itu jembatannya saja emas luar biasa tetapi Bung Karno tidak berhenti di situ beliau mengingatkan bahwa kemerdekaan tidak menyudahi soal-soal namun memberi jalan untuk menyelesaikan soal-soal itulah sebabnya mengapa nation and character building menjadi sebuah konsep kunci dalam pemikiran beliau yang mutlak diperlukan oleh bangsa Indonesia dan Indonesia sendiri kedua konsep kunci ini merupakan metode pembangunan dan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yang menjadi prasyarat bagi Indonesia untuk memiliki jati diri dan rasa percaya diri di tengah pergaulan internasional pada usia yang ke-68 tahun ini 32 tahun lagi kita akan menjadi sebuah negara yang berumur 100 tahun kita perlu bertanya seberapa jauh sebenarnya nation and character building ini telah kita jalankan seberapa jauh jiwa bangsa dan rakyat ini telah dibangun dan digembleng sebagai jiwa orang-orang merdeka hal ini penting agar kita menemukan kembali jalan keluar atas krisis yang terjadi hanya saja saudara-saudara pada saat yang bersamaan saya saya tidak bisa menyembunyikan kesemasan saya begitu banyak orang bertanya kepada saya untuk mencari apa solusinya lalu saya menjawab bapak sekarang atau ibu sekarang datang ke saya padahal saya ini bukan seorang presiden saya adalah seorang ketua umum partai jangkauan tangan saya hanya sampai ke dalam lingkup partai saya yang merupakan kecemasan saya apakah yang akan terjadi dan ini adalah sebuah problematik realistis yang bisa saja terjadi apakah yang akan terjadi sekiranya nilai rupiah terus merosot menembus angka 12 ribu per dolar bahkan mungkin bisa jauh diatasnya saya sangat tidak mengharapkan tetapi kalau sekiranya hal itu terjadi apa yang akan kita perbuat hal ini terutama jika faktor global yakni antara lain rencana penyerangan koalisi barat di bawah Amerika Serikat ke Suria benar-benar terjadi maka pengalaman yang ditunjukkan oleh sebuah perang yang terjadi selalu membawa akibat-akibat kemanusiaan dan ekonomi yang sangat luas inilah yang harusnya benar-benar kita antisipasi saudara-saudara krisis yang kita hadapi tidak berakhir di ranah ekonomi semata di lahan sosial krisis sebagaimana disimbulkan oleh seriusnya sengketa sektarian dan intoleransi semakin menambah beban di pundak bangsa ini kita juga semakin sering mendengar suara tangis ratapan para korban kekerasan otot-otot sektarian dari berbagai sudut negeri ini apakah ini bisa menjadi sebuah gambaran seberapa dalam sebenarnya pancatsila telah dihayati dan diimplementasikan secara membumi di republik yang kita cintai ini jawabannya seluruhnya berada di tangan seluruh rakyat Indonesia sendiri atas berbagai kondisi di atas saya menegaskan bahwa tantangan yang akan diwarisi tahun 2014 sebagai tahun penentuan tidaklah ringan skala tantangan sedemikian luar biasanya sehingga akan menentukan apakah sebagai bangsa kita akan terus terjerat dalam lingkaran persoalan transisional yang sudah berjalan hampir 15 tahun lamanya yang terkenal sebagai reformasi atau sebaliknya kita akan mampu meletakkan fondasi bagi dimulainya sebuah tantangan politik yang mendekatkan diri pada imajinasi ideal para pendiri bangsa kita hanya saja kerasnya tantangan bukan alasan bagi kita untuk berkeluh kesah bukan pula alasan untuk menghakimi pihak lain sebaliknya harus diterima sebagai panggilan sejarah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai sebuah kekuatan politik dengannya kita punya alasan moral dan ideologis yang kokoh untuk bisa berpikir lebih cerdas dan bekerja lebih keras lagi untuk menemukan jalan keluar bagi bangsa ini harapan saya saya serukan karena sejarah selalu membuktikan bahwa kita memiliki kekuatan untuk bisa melewati ujian sejarah yang maha berat sekalipun saya juga ingin tegaskan bahwa baki PDI perjuangan tidak ada yang namanya sekali lagi tidak ada yang namanya langkah mundur tapi kita harus maju kita harus tetap maju mengapa sebab ideologi kita adalah ideologi yang progresif revolusioner dia adalah maju ke depan tidak pernah mundur ke belakang saudara-saudara yang saya cintai sebangsa dan setanah air optimisme terus saya kobarkan bukan karena tantangan yang kita hadapi dapat diurai dengan mudah optimisme yang saya bangun karena keyakinan bahwa kita memiliki rujukan ideologis bersama yakni Pancasila yang selalu hadir sebagai jalan keluar bagi bangsa Pancasila selalu menjadi suluh dalam kehidupan menjadi sebuah bintang terang dan kompas dikala kita kehilangan arah menjadi fondasi ketika tulang belulang bangsa ini merapu saya tegaskan bahwa Pancasila harus dilihat sebagai sebuah hasil peradaban yang akan tetap memiliki nilai-nilai hakiki karena digali dari bumi Indonesia sendiri banyak orang yang salah ketika mengatakan bahwa Bung Karnola yang namanya pembuat Pancasila salah besar beliau selalu mengatakan saya bukanlah membuat Pancasila Pancasila saya gali dari Ibu Pertiwi Indonesia yang kita cintai jadi milik kita bersama ia menjadi bingkai pengatur perilaku individu kelompok lembaga dan kebijakan ketika kita berada dalam pilihan-pilihan moral dan etis yang serba dilematis betapa sedihnya saya ketika saya melihat di TV orang hanya berantem satu desa berantem dengan desa lain apa soalnya hanya karena rumput saya bilang Masya Allah rumput rumput dibikin menjadi perkelahian karena mungkin itu kehidupan untuk mencari sebuah rumput apakah itu watak daripada bangsa kita sekarang itulah sumber optimisme dan harapan saya itulah sumber optimisme dan harapan PDI Perjuangan saudara-saudara sebangsa dan setanah air kita paham bahwa optimisme dan harapan adalah separuh jawaban untuk memasuki tahun 2014 sebagai tahun penentuan separuh lainnya terletak pada kemampuan kita menghasilkan kepemimpinan dan kelembagaan dan kebijakan yang bukan saja diterima oleh publik tetapi juga mampu menjawab serangkaian warisan krisis yang kita hadapi dan menjawab spektrum tantangan baru abad ke 21 dalam kaitannya dengan kepemimpinan nasional sebagai ketua umum partai saya mendengar dengan sungguh-sungguh suara-suara yang disampaikan dari berbisik-bisik sampai begitu lantang oleh rakyat kebanyakan warga partai dan bahkan sejumlah tokoh saya dan PDI Perjuangan berterima kasih untuk itu keresahan saudara-saudara atas miskinnya calon kepemimpinan nasional adalah juga keresahan saya bertahun-tahun tetapi saya dan PDI Perjuangan tidak sekadar resah kami tidak sekedar berkeluh kesah sejak lebih dari 10 tahun lalu secara sengaja dan bertahap PDI Perjuangan terus-menerus menyiapkan generasi baru kepemimpinan nasional kami boleh berbangga karena kerja keras dan konsistensi kami mulai membuahkan hasil dari rahim cinta kasih PDI Perjuangan kini banyak lahir deretan muda potensial seperti kalau saya sebut Pak Jokowi Pak Ganjar Pak Suryo Pak Rano Karno Ibu Puan Maharani Pak Rustam belum lagi jumlah Bupati muda yang selalu saya banggakan itu adalah hasil kerja kita semua dengan segala kelemahan yang kita punya sebagai partai rakyat saya selalu berkeyakinan di tangan mereka kelak kita akan mengalami Indonesia yang lebih baik PDI Perjuangan tidak akan pernah berhenti menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa saya tidak akan membuat mereka dengan cengeng tetapi saya sebagai ketua umum partai selalu menggembleng mereka dengan kerja keras kerja keras disiplin dan jujur dengan demikian maka kita akan mendapatkan manusia-manusia dari PDI Perjuangan yang berkualitas yang mempunyai tanggung jawab untuk menjadi calon-calon pemimpin di abad 21 yang akan datang sebab tidaklah ringan tantangan yang akan mereka hadapi tetapi kami selalu belajar dari masa lalu kami selalu melakukan kontemplasi dan evaluasi kami belajar dari sejarah dan pelajaran terpenting pertama adalah Indonesia selalu membutuhkan kepemimpinan yang mampu memenuhi panggilan sejarah dan memiliki kapasitas dalam menjawab tantangan sebagai bangsa pelajaran sejarah kedua adalah bahwa kita tidak ingin terjerembab ke dalam yang namanya wishful thinking pikiran yang mengawang-ngawang seakan-akan persoalan ini sudah selesai PDI Perjuangan sadar sesadarnya bahwa untuk bisa memunculkan seorang calon presiden maka kami harus mampu memenuhi syarat-syarat konstitusional seperti pemenuhan presidential threshold tidak akan pernah ada calon PDI Perjuangan kecuali kecuali kami bisa mengamankan 20% kursi atau 25% suara di DPR RI kita sudah mengalami sebuah kepedihan ketika PDI Perjuangan tidak bisa memunculkan calon presidennya secara sendiri akibat tidak terjadinya pemenuhan yang namanya 20% kursi atau 25% suara di DPR RI itu inilah prioritas kami saat sekarang demikian halnya upaya membangun tatanan politik baru tidak hanya membutuhkan kepemimpinan sebagaimana digambarkan di atas transformasi kelembaan politik menjadi syarat lain yang sangat diperlukan kita sudah menyaksikan bagaimana banyak pemimpin potensial mengalami kemandulan serta kehilangan inisiatif dan imajinasi karena terbelunggu oleh tata kelembagaan lama yang konservatif dan anti kemajuan pelajaran ketiga yang kami petik dari sejarah adalah bahwa usaha membangun tatanan politik baru membutuhkan adanya tuntunan kebijakan yang jelas hal-hal di atas yang sedang disiapkan oleh PDI Perjuangan kami sedang mempersiapkan diri bukan saja untuk siap mendapatkan kepercayaan rakyat di tahun 2014 tetapi juga siap untuk memerintah inilah pelajaran keempat yang kami petik dari masa lalu saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan cintai saudara-saudaraku sebangsa setanah air untuk bisa mewujudkan langkah-langkah di atas PDI Perjuangan bahkan bangsa ini tidak punya pilihan lain kecuali kembali ke hakikat dasar kehidupan berpolitik belajar dari para pendiri bangsa kita bisa dengan mudah menyimpulkan bahwa inti dasar politik itu adalah rakyat sejarah banyak bangsa dan bangsa sendiri membuktikan bahwa dalam konsepsi inilah politik menemukan makna dan relevansi yang sesungguhnya hanya dalam konsepsi ini politik menemukan romantika dan dinamikanya karenanya pahamilah bahasa rakyat karena itulah bahasa politik yang sejati pahamilah dan resapilah setiap denyut kehidupan rakyat karena itulah kehidupan politik yang sebenarnya sejati jangan jangan berkata untuk rakyat tapi hatimu menghianatinya perbuatanmu menyakitinya dan kakimu menginjaknya pahamilah bahwa rakyat itu bukanlah slogan bukan sebuah komoditas yang dapat diperjual belikan bukan objek dari kekuasaan rakyat adalah pemegang kedaulatan sumber moral dari legitimasi dari semua politik yang kita lakukan dengan demikian berpolitik adalah akibat dari kehendak kuat untuk menerjemahkan harapan rakyat sebagai satu kesatuan kehendak bukan untuk memenuhi nafsu kelompok apalagi nafsu orang per orang untuk mendapatkan kekuasaan inilah saudara-saudara nilai etis yang menjadi hakikat dasar politik yang tampaknya begitu sederhana dan mudah untuk dibicarakan tapi begitu kompleks dan sulit untuk dijalankan kesanalah saya mengundang para pemimpin negeri ini melangkah saudara-saudara sekalian beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah surat kabar karena mereka ini rupanya terlalu pusing mengapa perjuangan ini sampai hari ini tenang-tenang saja tidak heboh urusan capres apa itu kerja ibu megawati kok diam saja diam saja kemana dia loh ya saya kerja apa kerja itu perlu diomongkan lalu lalu saya saya bilang sama Pak Puan memangnya kalau saya nulis pidato gitu lalu oh saudara-saudara sekalian supaya tahu saya lagi bikin pidato saya membaca yang ulasan di surat kabar itu saya membaca pagi-pagi biasanya saya baca koran lalu saya terhenyak tapi sudah itu saya tersenyum karena dalam ulasannya menyatakan saya ini karena tentunya dengan alasan blablabla menyatakan saya ini lebih baik sebagai ibu bangsa lalu saya pikir-pikir makanya saya terhenyak apa ya ibu bangsa itu terus saya disuruh jadi ibu bangsa makanya saya terus-terus senyum secara pribadi saya betul merasa tersanjung dan berterima kasih untuk itu tetapi rasa penghormatan tersebut terlampau dini diberikan di pundak saya ini karena status semulia itu rasanya lebih pantas disematkan pada proklamator kita Bung Karno saya mengajak kita bersama untuk merenung sejenak aduh bagaimana ya nasibnya Bung Karno itu makanya tadi Pak Jokowi saya rasakan beliau mendapatkan getaran itu karena saya bilang lo buat apa tepok-tepok tangan orang baru dapat getaran belum habis kok masih terus begitu itu namanya reaktif nah karena memang saya ngobrol sama Pak Jokowi dan juga bukannya Jokowi saja Ganjar Pak Kornelis semalam kita sampai jam berapa saya sudah ngantok-ngantok sebetulnya karena dari pagi sampai malam terima tamu terus tapi Pak Kornelis saya salah juga karena Gubernur Kalbar ini saya ajak makan jadi ngobrol saya lihat jam eh gak ngerti juga akhirnya ya saya bilang sudah sana pulang besok saya pagi-pagi mau rakernas saya juga bu nah ya iya saya bilang Bung Karno itu bicara seperti itu bukan bicara asal ngomong loh tapi beliau ingin mentransfer apa yang beliau rasakan itu yang saya bilang apa ya namanya God semangat mempunyai suatu pengadian tapi ada semangatnya nah banyak anak muda PDI perjuangan ini yang berpikirnya belum sampai ke situ nanti di rakernas ini saya ingin menanyakan kepada mereka apa artinya masuk partai mau jadi anggota DPR mau cari duit nanti ketua KPK kasih kasih cerama nah nah biar tahu seperti apa yang namanya sekarang apakah itu karena perjuangan beliau itu kan melekat dalam setiap langkah cecak langkah Indonesia Merdeka itulah sebabnya pada tahun-tahun keprihatinan yang lalu ketika dikatakan ada dengan sistematik desukarnoisasi itu betul sehingga akibatnya generasi satu generasi tidak mengenal beliau dengan baik siapa Bung Karno ada yang mengatakan juga oh ada majalah oh saya tahu itu begitu entah kenapa ya saya dikatakan hanya selalu mengatakan Bung Karno Bung Karno oh maka Megawati bukanlah seorang anak ideologis dia adalah anak biologis salah besar saya anak biologis tetapi juga yang utama saya adalah anak ideologis dari Bung Karno apa karena apa tidak mungkinlah yang namanya dari sejak beliau itu mendirikan PNI setelah itu kita dikerdilkan dan lalu menjadi Partai Demokrasi Indonesia setelah itu dihantam kiri kanan dan sebagainya tetapi kalau waktu itu saya menanyakan kepada anak-anak muda pada waktu itu apakah ketika bendera yang saya kibarkan ini sudah compang camping perahu yang saya bawa untuk ke tempat tujuan sudah mulai bocor apakah akan berhenti perjuangan kita mereka dengan penuh semangat itulah God semangat perjuangan tidak bu kita terus menuju tujuan nah itulah bisakah kalian serap kalau saya lihat dari belakang ke depan dari depan ke belakang kadang karena baru datang begitu saja sudah ngantok tidur lah anak buah saya saya bilang kalau ngantok pulang aja gak usah ikut berakernas ini tidak ada gunanya karena saya perlu mencari anak-anak muda yang tahu kewajiban ketika seperti Bung Karno digembleng oleh sebuah situasi dan kondisi dibuang kiri kanan beliau tersenyum dimasukkan penjara beliau membaca ketika saya masih sekolah kalau saya dapat angka jelek malu saya oleh pulpen beliau dibuat pundaran merah lingkaran 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 sampai saya bilang robek Pak diam beliau terus diberi tandatanya saya mengerti kenapa kamu dapat jelek apa kata beliau saya menulis di penjara itu dengan lilin kamu ini tinggal di istana dengan yang namanya lampu kristal yang menyala seperti itu lalu kamu dapat angka tiga kemana semangat kamu mega malu saya nah kalau sekalian yang datang ini pun masih seperti itu berantem satu dengan yang lainnya saling menjelekkan keluarlah dari PDI perjuangan dedikasi beliau tidak mengenal kata dan selalu tertore dengan pintin tak emas loh di lembar sejarah bangsa ia bahkan dihormati disegani sebagai pemimpin kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika seorang negarawan besar dunia ketiga yang memberikan ilham dan keberanian banyak bangsa untuk meneriakkan pada penjajah kita mau merdeka 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 loh tapi tragisnya oleh bangsanya sendiri sampai hari ini masih berada di dalam ruang abu-abu sejarah bangsa untuk dijadikan dengan penuh semangat mengatakan Bapak bangsa kita adalah Bung Karno haha gak berani itu Mas Mas Sunardi Rinakit tolong dicatat sebagai seorang intelektual begitukah kita sebagai bangsa ketika saya pertama kali ketemu dengan pemimpin yang namanya Republik Rakyat Tiongkok yang dikatakan beliau adalah seorang Bapak Reformasi Tiongkok Deng Xiaoping saya bicara dengan beliau berarti yang mulia akan menjadi seorang yang dikenang oleh Rakyat Tiongkok pasti akan masuk ke dalam mausoleum oh no madame no tidak ada yang bisa menyamai yang namanya Mosedong dia adalah Bapak bangsa yang namanya Rakyat Tiongkok yang namanya Napoleon Bonaparte ketika dia dibuang ke Pulau Elba akhirnya dengan penuh penghormatan dibawa lagi dan dia ditaruh ke tempat terhormat eh ini bukan maksudnya saya nanti kan pasti ditulis oh iya terang saja lah Megawati yang namanya anak Bung Karno dia pasti akan mengkultus individukan bapaknya no tapi itulah kebanggaan sebuah bangsa tahu akar sejarahnya loh kalau bukan ada Bung Karno yang memerdekakan 17 Agustus 1945 terus Sopo iya si Palu si Badu ya pikir dong begitu saja kok gak berani aneh jadi sekadang-kadang sangat kontradiktif dan ambivalen kalau saya berpikir kita nih sebenarnya bangsa opo saya sampai bilang sama bapak saya benar pak gara-gara makan tempe melulu kita nih mentalnya mental tempe ada baiknya juga kali terus harga kedelai mahal gak bisa bikin tempe lah semangatnya terus lemes terus udah diteriak-teriakan bersemangat lah yang namanya otot kawat bolong besi kan otot kawat boyongin kawat ya masuk-masuk kesini ya yang dari bukan orang Jawa bingung lah kok otot kawat tapi itu maksudnya kan memberi semangat saya heran loh sangat heran pada bangsa saya ini loh yang dicari sebetulnya ini buat mas kardi loh karena kan baru hari ini tau ya muncul jadi supaya jangan kan gak pernah berhubungan berkomunikasi langsung jadi biasanya kalau yang tidak berkomuni langsung itu suka salah persepsi bias ya dengarnya kan omongan orang lo bayangkan loh gimana bangsa kita bakal jadi besar loh saya ingin tau deh kasih konsep itu sama saya deh sama tokoh-tokoh dunia Indonesia loh bukan dunia internasional kasih konsep bahwa bangsa kita bakal jadi besar bangsa besar bangsa besar itu sebetulnya apa loh Amerika itu besar loh bayangkan loh enak aja kan saya mau perang sama anak sama perang sama situ tapi bebenya itu kemana ya tapi itu bangsa besar loh RRC dia bangun loh dari 55 ketika beliau yang namanya Cho Enlai dipanggil oleh Bung Karno cukuplah sudah kamu sebagai negara tirai tirai bambu masuklah ke dunia internasional ini ada akan ada konferensi Asia Afrika 55 hitung saja dalam waktu hampir 100 tahun eh Dano 55 abad 20 itu habisnya kan 45 tahun 45 tahun lalu masuk sekarang coba mana enggak ada loh yang namanya barangnya saja yang namanya made in China made in China made in China made in China saya ke Australia lihat mau beli baju kok api begitu saya lihat made in China saya ke Amerika saya buka made in China coba kapan kadang-kadang sudah saya lihat made in China made in China made in China udah 50 saya buka made in Indonesia Indonesia yang manggil China untuk ikut loh kok sekarang kita ini kalah segala macam kita cuman seperapatnya loh dia 1 miliar sekian India 1 miliar sekian India teman-teman India saya kan saya tanya eh gimana urusan negaramu ya kita juga mengalami terus saya dengar kamu mau ini IMF mau masuk no 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 bukan saya loh nanti ditulisnya saya no teman-teman India saya bilang no kenapa kita bangsa yang besar mega kita bisa membuat persoalan itu kita jawab sendiri oh gitu benar ya karena kita pekerja keras iya loh kita coba sabun hari di TV jadi TV negeri kita ini kalau diambil intinya dari sejak sekarang yang live katanya metro sama TV van dari metro TV van SCTV trans TV opom boh enggak lain satu urusan korupsi dua urusan capres tiga urusan survei empat urusan berkelahian enggak percaya ya nonton nanti TV empat itu loh cetek dengan ini dijatuhkanlah hukuman bagi seorang koruptor bla 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 cetek cetek capres yang akan diajukan itu adalah bla 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 cetek cetek survei yang sekarang diadakan oleh bla 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 naik turun naik turun jadi saya itu pikir saya kayak diayunan kapan itu tinggi kan eh kapan-kapan nanti aku tunggu ini bener survei apa saya enggak tahu metode koyo apa maaf bukannya saya ini apa ya nanti dibilang pula oh ibu mega itu menghina bukanlah saya pernah belajar statistik loh itu ada loh mas dosenku loh yang ngajari how statistik cheating jadi gimana statistik itu bisa cheating cheating itu curang nipu lah iyalah loh saya diajari dosen loh bukannya saya ini yang ngomong saya panggil nanti dosenku terangin deh kalau itu bisa saya kan pernah nanya gimana sih dia belajar namanya mega kamu tahu enggak nol itu adalah nomor azimat kenapa nomor azimat nol bisa jadi sembilan nol bisa jadi lapan nol bisa jadi enam oh iya ini kan live ya biarin didengar merakyat ya ya bagaimana terus nah kita mau bangsa yang gede mau yang begini mau begitu itu loh isinya sampai sekarang pilkada antara KPU Bawaslu Panwaslu MK DKPP apa nih MA sampai saya mikir sebetulnya nih alurnya itu kemana toh saya suka tanya itu sama terimedia sayang bodoh ini mau diajari diajari toh yuk mana dulu toh sebenarnya nanti keputusan DKPP apa MK dulu gak ada loh kayaknya nanti bisa DKPP memutuskan diundur MK yang tadinya mau mundur maju lebih dulu dari DKPP lah DKPP terus mau ngasih apa pokoknya pusing ruwet nah kembali itu intermezzo saja kalau saya mau dagel nantilah ada yang namanya tertutup nah nanti saya terangkan lebih lanjut nah maksud ibu bangsa itu tadi yang saya bilang mau ditaruhnya dimana nah makanya saya bilang kenapa gak pokarno pemikiran beliau itu luar biasa menjangkau abad dia mengatakan bahwa krisis itu akan terjadi di Eropa Barat dan Amerika itu omongannya abad 20 kejadiannya abad 21 siapa yang mengira makanya banyak orang bilang nonsense nah boleh lihat sekarang kejadian nah mengapa bukan beliau saja yang kita beri nama karena memang harus sebagai bapak bangsa dari Republik Indonesia kita ini suka betul loh tidak mau bertanggung jawab mohon maaf saya sudah bilang pada pemerintah tolong dong yang namanya 1 Juni 1945 itu hari lahirnya Pancasila mbok iya dibuat sebagai hari libur sampai sekarang loh belum Ranggani Ranggani demikian tadi petikan dari pidato politik oleh ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang sempat membahas bagaimana kondisi umum bangsa Indonesia dan juga isyarat-isyarat politik yang akan ditempuh oleh PDI Perjuangan pada tahun besar 2014 dan Megawati tadi juga sempat menyebutkan nama Joko Widodo beberapa kali sebagai sosok regenerasi dari Bung Karno Ranggani Terima kasih Ardia Ardia Rahma dari Ancel, Jakarta Utara Agenda Rapat Kerja Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus merupakan persiapan menuju pemilu 2014 dan sesi berikutnya adalah pengesahan acara dan tata tertipra kernas rencananya rangkaian acara akan dilangsungkan hingga 8 September 2013 demikian breaking news hari ini informasi selanjutnya dapat anda ikuti di program NET 17 pada pukul 5 sore nanti saya Ranggani Terima kasih dan selamat sore selamat menikmati